Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto memastikan pihaknya akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum pelantikan menjadi Presiden RI di sisi lain, ex-danjenkopasus itu pun mengaku pemerintahan ke depan haruslah bersinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Seperti diketahui Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Jelang pelantikan, PDIP dikabarkan akan bergabung dengan Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Lebih lanjut, Prabowo memastikan persiapannya menjelang pelantikan sebagai Presiden RI sudah final. Pertemuan antara Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hanya tinggal menunggu hari. Namun, jadwal pertemuan tersebut masih sedang dirahasiakan. Hal itu diungkap Ketua DPP PDIP, Said Abdullah ketika ditanyakan Sprabowo Megawati bertemu. Apalagi, anak kandung Megawati, Puan Maharani sudah memberikan sinyal pertemuan keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Namun begitu, Ketua Banggar DPR RI meminta pertemuan antara Prabowo Megawati tidak ditafsirkan macam-macam. Dia bilang, pertemuan itu sebagai wujud para pemimpin bangsa yang akur. Lebih lanjut, Said membantah pertemuan Prabowo Megawati sebagai langkah bagi-bagi kekuasaan. Dia memastikan kabar tersebut tidak benar. Terima kasih telah menonton!